Halo Pemirsa, Kawanua Info kembali hadir menyapa Anda. Bersama saya, Aulia Dengah, berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Kita ikuti informasi yang pertama. Pemirsa memasuki musim penghujan BMKG Stasiun Meteorologi kelas 2 Manado Himba, warga sulut untuk waspada bencana hidrometeorologi. Poncak musim hujan diperkirakan akan terjadi pada bulan Januari 2023. Memasuki musim penghujan yang diperkirakan akan terjadi sepanjang tahun 2022 dan awal tahun 2023. Warga Sulawesi Utara dihimbau untuk siaga dan waspada bencana hidrometeorologi. Koordinator bidang observasi dan informasi Stasiun Meteorologi Samratulangi Manado, Ben Arter Mole, mengatakan, Saat ini terjadi tekanan rendah di daerah samudera pasifik dan memicu pergerakan angin di wilayah Sulawesi Utara, hingga dapat menyebabkan pertumbuhan awan kumulonimbus. Secara sederhana, ini akan memicu pertumbuhan-pertumbuhan atau perlambatan masa udara, sehingga memicu pertumbuhan-pertumbuhan awan-awan konvektif, seperti awan-awan kumulonimbus yang kita tahu sendiri merupakan awan penyebab hujan lebat, disertai kilat atau petir dan angin kencang. Untuk masyarakat di Sulawesi Utara, memang kita perlu hati-hati dalam beraktifitas di priorisasi musim hujan, karena cuaca yang kami perkirakan untuk beberapa hari ke depan, satu minggu ke depan masih didominasi oleh hujan-hujan sedang hingga lebat, bahkan disertai kilat atau petir dan angin kencang. Ia juga menambahkan wilayah yang akan terdampak dari siklon tropis tersebut ialah seluruh wilayah di Sulawesi Utara. Untuk itu warga dihimbau agar selalu siaga dan waspada akan terjadinya bencana hidrometeorologi.